Pendekar-pendekar dataran tinggi jilid sembilan. Adapun cuwiajit, ketika mendengar derapan kuda itu, hatinya jadi tergerak dan dengan sendirinya perhatiannya jadi terpencar. Kie Pak Nian tidak mau menyianyakan kesempatan itu, terus menarik pedangnya seraya melompat ke belakang, walaupun akhirnya usahanya berhasil, yaitu menarik pedangnya dari lekatan lawan, tapi tak urung lengan kanannya jadi kesemutan. Ketika melihat keadaan itu, cuwiajit segera berteriak, berbareng dengan itu laliatau dan lainnya segera menerjang ke arah tentara yang sedang mengejar hosim leng dan tiotayung, mereka menggerakkan pedangnya dengan hebat, maka sebentar saja telah ada puluhan orang yang jatuh dari kudanya dan mati. Kie Pak Nian menjadi sangat gelusar ketika melihat keadaan itu, ia segera memberi perintah kepada para siwiajit untuk menerjang. Dengan demikian di dalam rimba terjadi suatu pertempuran yang kalut. Para tentara yang tadinya menunggang kuda, karena keadaan menyulitkan bagi mereka, sebab di dalam rimba itu pohon-pohon yang besar, saking tak leluasa menunggang kuda, mereka jadi pada turun dan terus menerjang kepada para orang gagah. Di satu pihak terlihat tiotayung melawan kie Pak Nian dan kenyataannya bahwa si orang si kie berada di atas angin, namun begitu tak mungkin baginya untuk mengalahkan lawannya di dalam waktu singkat. Semestinya keadaan mereka, tayung dan Pak Nian, berimbang, tapi karena tadi tayung di samping telah bertempur dengan Inhao Os yang juga telah melakukan pertempuran di Lhasa, sehingga otot-ototnya telah lemas dan tenaganya berkurang, sampai akhirnya pedangnya telah kena dipotong oleh pedang pusaka Pak Nian. Sedang si orang si kie tidak mau memberi hati, ia sudah mengirimkan pula suatu tusukan, dasyat serta cepat datangnya serangan itu, sehingga nampaknya sebentar lagi tayung pasti akan menemui ajalnya di bawah pedang Pak Nian. Di dalam saat yang kritis itu, mendadak datang bintang penolong, yaitu Ho Sim Leng, yang bagaikan seorang jenderal malaikat yang turun dari angkasa, menghalau serangan Pak Nian itu, malah kemudian ia balas menyerang dengan menggunakan gerakan berantai, dengan begitu membuat Pak Nian mau atau tidak harus mundur ke belakang, dengan begitu pula jiwa tayung jadi tertolong. Mari kita berlalu dari sini, tak ada gunanya kita bertempur terlebih lama. Lekas. Tiba-tiba La Siepa berteriak, kemana perginya Jieho dan Ciam Kowanyo. Ternyata Ciam Giyoklan dan Jieho telah didesak oleh lebih kurang enam orang keluar hutan, pada saat itu keduanya telah terluka, namun mereka masih tetap bertempur melawan musuh dengan gigihnya. La Siepa, Cuh Wiejip dan lainnya sambil bertempur terus mundur. Tapi mendadak pihak tentara Cheng tidak lagi menyerang mereka, hanya berkumpul jadi sekelompok. Bertepatan dengan itu, sebagian dari mereka lantas melepaskan panah dan diarahkan ke arah rombongan orang gagah. La Siepa yang khawatir akan keselamatan Ciam Giyoklan, berjalan paling memuka dan menerjang di antara hujan panah itu, terus menuju keluar hutan. Terlihat kemudian bahwa Jieho telah menggelepak di tanah, sedang Ciam Giyoklan tidak lagi terlihat bayangannya. La Siepa segera membangunkan Jieho, terlihat di tubuhnya terdapat tiga buah luka dan dari ukanya itu masih mengucur darah segar. Pada saat itu barisan pemanah yang dipimpin oleh Cio Buntin telah sampai di situ dan kembali melepaskan anak panah kerombongan orang gagah. Tayung menjadi sangat gelusar ketika melihat keadaan itu, sambil mengebaskan ke sana kemari menghalau hujan panah itu, menerjang Buntin dan di antara mereka berdua segera terjadi suatu pertempuran dasyat. La Siepa, lekas engkau mengobati Jieho, tunggu aku di gunung kecil di sebelah depan, kata Wiejit kepada Siepa. Sehabis berkata demikian, bersama dengan La Liatou, ia lantas menerjang musuh guna membantu Tayung. Tapi sebelum mereka dapat maju, telah dihadang oleh Ieengbo, kedua saudara Ang dan ditambah pula dengan belasan bayangkari. Sehingga di antara mereka juga membentuk satu rombongan dan berlangsung pula suatu pertempuran seru. Tio Tayung yang membentangkan Lui Chong Kiam, telah berhasil mendesak Cio Buntin, tampaknya tidak lama lagi ia akan memperoleh kemenangan. Mendadak dari kejauhan mendatangi seorang padiri, cepat langkah padiri ini, sebentar saja telah berada di dekat pertempuran itu dan berkata, Tidak sangka kita bisa bertemu lagi di sini, suheng padiri itu adalah Inhue Oshio. Wajah Tayung jadi berubah dan membentak, sungguh bagus kedatanganmu ini sehabis membentak begitu, Tayung membiarkan Buntin dan menerjang Sute-enya dan di antara suheng dan Sute-e itu terjadi lagi suatu pertempuran yang dirasyat. Buntin yang rupanya tidak mau ketinggalan, lantas menggabungkan diri dengan Inhue Oshio, dengan demikian Tayung jadi menghadapi dua orang lawan, yang membuat ia perlahan-lahan jadi berada di bawah angin. Tak lama kemudian, mendadak terlihat Ho Simleng lari mendatangi, belum sampai orangnya telah berteriak, Inhue Oshio, engkau berani bertingkah di depanku tanda seru. Inhue Oshio begitu melihat kedatangan Simleng, jadi sangat terkejut, saking takutnya ia lantas melompat keluar kalangan dan lari. Simleng tidak mengejar Ho Oshio itu, hanya menyabatkan pedangnya ke sana kemari seraya meneriaki kawannya, lekas kita berlalu dari sini. Chuh Wajib dan Laliato lantas melompat keluar dari gelanggang pertempuran dan berlalu dari situ. Tiba-tiba di pinggir hutan itu muncul Kie Pak Nian, yang kala itu memimpin sebagian dari tentara pemanah, mereka hanya berani melepaskan anak panah saja, tapi tidak berani mengejar kawanan orang gagah lagi, rupanya tadi mereka telah cukup mendapat pengajaran. Hati Simleng karena selalu teringat murid barunya, La Siepa dan di samping itu ia juga hendak mencari Chialisie, maka nenek ini jadi tak bermaksud untuk bertempur terlebih lama pula. Setelah memutarkan demikian rupa, guna menghalau sekalian anak panah yang diarahkan kepada mereka untuk melindungi Chuh Wajib dan lain-lainnya berlalu dari situ, akhirnya Simleng menyusul mereka. Kie Pak Nian juga segera menarik tentaranya, kembali ke Lhasa. Keempat orang gagah itu terus lari, menuju ke bukit yang berada di hadapan rimba itu. Tapi di situ nyatanya tak terdapat seorang pun, sebab Chie Ho dan La Siepa sudah tidak terlihat lagi bayangannya. Kejadian itu membuat keempat orang tadi menjadi sangat terperanjat, Kim Goan Tiaw yang bermata tajam, tiba-tiba melihat di batang sebuah pohon kecil terukir huruf Tibet, yang bentuknya seperti cacing itu, ia lantas meminta kepada Hwia Jit untuk membacanya. Surat itu ternyata memang sengaja ditulis oleh La Siepa dan Chie Ho. Garis besarnya menyatakan bahwa luka Chie Ho sama sekali tidak membahayakan. Sedangkan mengenai hilangnya Chiam Giyok Lan, ternyata telah kena dibawa kabur oleh seorang tusu, di akhir surat. Itu menyatakan, bahwa kedua pemuda itu kini tengah mengejar susu itu. Susu yang membawa lari Giyok Lan tak lain daripada Cheng Chin Jin. Ternyata maksud kedatangan Cheng Chin Jin, Kehak dan Chie mempunyai sebuah maksud, yaitu untuk mendapatkan obat yang diperlukan guna merampungkan pemikinan nyali burung meraknya. Bahan obat itu disebut Ho-Sou. Bila seseorang hendak merampungkan pembuatannya li burung berang, salah satu campuran yang diharuskan ialah Ho-Sou itu. Maka sengaja ia jauh-jauh dari bengkah datang ke Lasa untuk membeli bahan itu, tapi apa mau, karena Ho-Sou itu adalah bahan obat yang mahal harganya, maka di kota Lasa hanya terdapat sedikit sekali dan kala itu, kesemuanya telah diborong oleh seorang padri. Ketika Cheng Chin Jin menyelidiki, ternyata padri yang memborong itu tak lain daripada In Ho-Sou, yang tinggal di Hak dan Chie. Maka Cheng Chin Jin lantas pergi ke tempat itu. Sesampainya di sana ia melihat In Ho-Sou sedang bertengkar dengan seseorang, yang ketika didengarnya terlebih lanjut, orang itu ternyata adalah suhengnya In Ho-Sou. Setelah memperhatikan jalannya pertempuran yang dilakukan kedua saudara seperguruan itu, Cheng Chin Jin melihat bahwa kepandayan kedua orang itu tidak berbeda jauh dan segera menampakkan diri. In Ho-Sou begitu melihat kedatangan Cheng Chin Jin, saking takutnya lantas melarikan diri. Sedang Cheng Chin Jin setelah menasehati kepada Tayung untuk lekas-lekas kembali ke Lasa, lantas mengejar In Ho-Sou. In Ho-Sou ketika mengetahui bahwa sukar baginya untuk melepaskan diri dari kejaran Tujian kurus itu, maka kemudian ia lantas berhenti berlari dan menanyakan sebabnya Cheng Chin Jin datang ke situ. Cheng Chin Jin segera mengatakan maksud yang sebenarnya. Mendengar perkataan itu, mendadak timbul suatu siasat di dalam pikiran In Ho-Sou dan berkata, mari kita pergi ke Istana Potala untuk mengambilnya. Ada pun maksud In Ho-Sou yang sebenarnya, ialah hendak mengharap tenaga dari para Sia-Wie untuk menghadapi Cheng Chin Jin. Siapa sangka, begitu sampai di Istana Potala, The Cengong sudah lantas memakinya, bahwa mengapa pengecut, sebab belum apa-apa sudah melarikan diri, tidak setia kawan dan sebagainya. Tapi kemudian ketika The Cengong melihat rupa Cheng Chin Jin, ia lantas mengetahui bahwa Tujian itu adalah seorang luar biasa, segera menanyakan maksud kedatangannya. Cheng Chin Jin segera mengutarakan maksudnya. Itu mudah, aku akan memberi hadiah seratus kati Ho-Sou, bila engkau mau mengerjakan sesuatu untukku, kata The Cengong sambil tertawa besar. Pekerjaan apa tanya Cheng Chin Jin? Tolong kau bunuh seseorang, jawab The Cengong. Selama hampir 30 tahun aku belum pernah membunuh orang lagi, kata Cheng Chin Jin seraya menjelenggelengkan kepalanya. Bila demikian halnya, tolong kau usir orang itu dari Tibet kata The Cengong lagi. Untuk ini mudah, tapi siapa yang harus kusir dari Tibet Ho Simleng? Ketika mendengar perkataan terakhir itu, rupanya Cheng Chin Jin jadi menunjukkan Roman susah, tapi karena tadi ia telah menyanggupi, tak mau ia menelan kembali kata-kata yang pernah diucapkannya barusan. Maka akhirnya ia lantas ikut Ihao Osiang pergi ke hutan, di mana Simleng dan lainnya tengah bertempur melawan musuh. Sesampainya di depan rimba itu, Cheng Chin Jin melihat bahwa Ciam Giyoklan dan seorang pemuda sedang bertempur melawan beberapa orang bayangkari, tampaknya tak lama lagi Giyoklan pasti akan kena dikalahkan oleh lawannya. Maka, Cheng Chin Jin lantas menolongnya, dengan hanya menggunakan tiga gerakan saja, Chu Jin ini berhasil membunuh beberapa orang bayangkari dan sekalian memukul mundur mereka. Begitu berhasil menolong Giyoklan, hati Cheng Chin Jin jadi sangat gembira, sehingga ia melupakan maksudnya yang semula, yaitu hendak mendapatkan Ho Esou Yu. Chin Jin ini segera membawa Giyoklan berlalu dari situ, maksudnya ialah hendak menurunkan kepandayan silatnya kepada nona itu, guna menjadikan seorang lihiap atau pendekar wanita kelas 1. Inha O O Siang ketika melihat bahwa Chu Jin itu sebentar kawan dan sebentar lagi berbalik jadi lawan, saking mendungkolnya, ia mencaci habis-habisan, tapi untuk menghadang atau pula melawan Chin Jin itu ia tak berani, sebab ia insyaf bahwa dirinya bukanlah menjadi lawan Cheng Chin Jin. Dalam pada itu Cheng Chin Jin, sebelum berlalu dari situ, sambil tersenyum mengejek berkata kepada si padiri, Inha O O Siang, kelak bila engkau masih tetap belum insyaf akan kelakuanmu yang buruk itu, niscaya nanti engkau akan mati di tangan keponakan muridmu sendiri, sehabis berkata demikian, sambil menarik lengan Giyoklan, Chu Jin itu berlalu dari situ dengan cepatnya. Balik kepada rombongan Ho Sim Leng, yang tengah memaki akan tindakan sembrono dari La Siepa, anak itu mengapa begitu tidak tahu urusan, berani seorang diri mengejar mereka. Bukan La Siepa seorang, tapi masih ada Jieho, selal Laliatou? Siapa Jieho tanya Sim Leng? Dia adalah muridnya Chu Su Heng menjelaskan Laliatou sambil tersenyum. Pada saat itu Ho Sim Leng baru ingat bahwa di sisi tubuhnya kini terdapat sutit, keponakan muridnya, walaupun menurut tingkatan Hwiajit adalah sutitnya, tapi umur mereka tak beda banyak. Bibi, bagaimana pendapatmu perihal Chang Bakan? Tanya Laliatou kemudian kepada Sim Leng. Sebelum Nenek Ho Keburu menjawab, telah didahului oleh Tayung, yang menceritakan bagaimana mereka meribut di Lhasa dan mengenai Bulun Tau, orang banyak ketika mendengar cerita itu, tanpa terasa mereka jadi mengucurkan air mata. Ternyata Bulun Tau karena terluka sangat hebat, akhirnya menghembuskan napas yang terakhir. Tayung lantas menyerahkan jenazahnya itu kepada seorang murid dari agama merah untuk dimakamkan. Mari kita menyerbu ke istana Potala lagi, kata Laliatou kemudian dengan nada marah. Lebih baik kita cari dulu ketiga anak itu bersama dengan Piaw Moimu, kata Sim Leng. Memang penting kita menolong Chang Bakan dan membalaskan sakit hati Bulun Tau juga penting, tapi bila pada diri Ciam Giyoklan dan La Siapa terjadi apa-apa aku tidak mau hidup terlebih lama lagi, kata Chu Wiajit sambil menghela nafas. Mendadak Tio Tayung berkata demikian, Sim Leng jadi sangat gelusar dan berkata, Sute E, memang tepat jugaanmu, bila bukan dia, siapa lagi yang mempunyai kepandayan begitu tinggi. Tapi kini ia telah merampas Sute Tli, biar bagaimana aku harus bertempur dengannya. Walau kemudian keempat orang itu telah berunding untuk beberapa saat lamanya, namun mereka tetap tidak dapat mengambil suatu keputusan. Sebab kalau mereka membagi diri menjadi dua rombongan, yaitu yang serombongan mencari La Siapa dan lain-lainnya, mereka khawatir bahwa rombongan satu lagi bakal tidak dapat menghadapi rombongan Kie Pak Nian, In Hao, Xiang dan lain-lain Si E Wiajit. Tapi sebaliknya, bila mereka tidak mencari La Siapa dan lain-lainnya, simbleng sekalian terhadap mereka, yang karena kurang pengalaman mereka jadi menghadapi suatu bahaya. Setelah berunding pula sampai beberapa saat lamanya, mendadak Ha Wiajit mendapat suatu pendapat dan segera memberitahukannya kepada orang banyak. Inilah suatu rencana yang bagus, kata La Liatou sambil bertepuk tangan saking gembiranya. Tapi untuk sementara baik kita tinggalkan dulu simbleng berempat dan mari kita ikuti perjalanan La Siapa dan Jie Ho yang sedang mencari Ciam Giyoklan. Mereka terus mendaki gunung, menurun lembah serta melintasi sungai, namun tetap tidak dapat menemukan jejak Cheng Chin Jin yang membawa Ciam Giyoklan. Keadaan demikian berlangsung sampai beberapa hari lamanya. Entah siapa tu Sucahanam itu tanyalah Siapa pada suatu ketika. Begitu datang, dia telah berhasil memukul jatuh enam orang cucu Kuku Garuda dan di lain saat ia telah berhasil menangkap Ciam Giyok, dari penuturan La Siapa, Jie Ho mengetahui bahwa Giyoklan adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Aku masih sempat melihatnya, Ia adalah seorang Tionghoa yang berpakaian secara tu Su, imam, dan lainnya lagi aku tidak jelas, kata Jie Ho. Betul, aku tak terpikir sampai di situ, kata Jie Ho cepat. Bukankah tadi engkau mengatakan bahwa tu Su itu datang? Bersama dengan Inho Oshio tanyalah Siapa. Tak salah. Tapi kelakuan tu Su itu sangat aneh, sebentar teman dan sebentar lagi berubah menjadi lawan. Kau pikir saja. Setelah berhasil memukul mundur para cucu Kuku Garuda, ia terus menangkap Nona Ciam, Jie Ho menjelaskan. Biar bagaimana kita harus merebut kembali Nona Ciam dari tangannya, kata Siapa. Setuju, mari kita susul sampai dapat, sahut Jie Ho. Begitulah, sambil berjalan kedua orang muda ini terus bercakap-cakap sampai pada suatu ketika, mereka sampai di suatu tempat yang bernama Manieh, yaitu sebuah tempat enam ratus li di timur laut kota Lhasa. Kebetulan ketika Lasiepa berdua datang ke situ, sedang jatuh hari pasar. Tak heran bila di sana-sini terdapat banyak orang yang berlalu lintas, di sepanjang jalan terlihat banyak sekali para pedagang kecil yang sedang menjajakan dagangannya. Kedua pemuda itu terus menyelinap di antara kelompok manusia lainnya, mendadak di depan mereka terlihat orang yang berkerumun, di situ bagaikan tengah terjadi suatu perkelahian. Baru saja mereka hendak maju ke depan, mendadak di belakang mereka terdengar ada dua orang yang membentak, yang kemudian disusul dengan berkelebatnya dua bayangan orang, yang maju ke depan dengan cepatnya. Dengan melihat belakang kedua orang itu, Lasiepa lantas mengenalinya dan berkata kepada Jieho, lekas bersembunyi, si setan datang sehabis berkata demikian, Lasiepa lantas menariknya dan mencampurkan diri dengan orang banyak yang sedang berkerumun. Kiepagnian dan Inhuwasyo telah datang kemari, kata Lasiepa kemudian dengan suara perlahan. Mendengar perkataan itu Jieho jadi sangat terperanjat dan pada saat itulah Siiepa telah berbisik lagi, mari kita mengikuti mereka, tapi jangan sampai terlihat oleh mereka. Sambil menundukkan kepala kedua orang itu mendesak ke depan dan berkata, tolong berli jalan, permisi ternyata yang dikerumuni. Oleh orang banyak adalah seorang dan tusu, imam, tua, kunis dan jenggotnya agak panjang dan mulai memutih, metu tusu itu bersinar dan tampaknya sangat bersemangat, rupanya imam itu tidak mengerti bahasa Tibet. Kala itu ia rupanya sedang ribut dengan beberapa orang pedagang kecil bangsa Tibet. Salah seorang di antara pedagang itu berbicara dalam bahasa Tibet seraya menunjuk ke bawah. Di atas tanah terlihat berserakan pecahan dari barang yang terbuat dari tanah liat. La Siiepa dan Jieho tentu saja mengerti apa yang sedang diucapkan oleh pedagang itu, yang pada saat itu mengatakan demikian, Hai tusu, rupanya engkau tidak bermata, lekas ganti. Sedang yang lainnya menyambungi, ganti saja masih belum cukup, mari kita menghadap pembesar. Si imam yang tidak mengerti perkataan para pedagang kecil itu, memandang mereka dengan rumen gusar, beberapa kali imam itu seperti hendak memukul mereka, tapi akhirnya dibatalkannya. Diakah yang menawan nona ciam tanyalah Siiepa? Agak mirip. Tapi imam yang lalu bertubuh kurus dan tampaknya seperti orang sakit, dan berlainan dengan imam itu yang kelihatannya sangat bersemangat. Baik kita menunggu perkembangan selanjutnya. Pada waktu itu si imam telah ditarik-tarik oleh para pedagang kecil bangsa Tibet itu sampai ke depan La Siiepa. Imam itu begitu melihat La Siiepa, segera berkata, Saudara, aku tahu bahwa kau adalah Tionghoa, tolong kau menerjemahkan apa yang dikatakan oleh mereka. Agak terkejut juga La Siiepa ketika mendengar permintaan itu, tapi dasar ia seorang yang cerdik, di dalam waktu singkat ia telah mendapat suatu akal dan tepat, ia berkata dalam bahasa Tibet. Seraya menggerak-gerakan tangannya, menandakan bahwa ia juga tidak mengerti apa yang diucapkan oleh si imam tadi. Melihat itu si imam jadi tersenyum pahit, dan berkata, aku mempunyai urusan yang amat penting di Lhasa, tidak sangka di tengah jalan dihalangi oleh beberapa kurcaci ini, tak ada lain jalan selain aku membubarkan mereka dengan kekerasan, baru saja imam itu hendak menggerakkan tangan dan kakinya, mendadak terdengar di antara rombongan itu orang membentak. Berbareng dengan itu terlihat ada dua orang yang menerjang maju, yang seorang memainkan camuk dan yang lainnya lagi menggunakan kepalan guna menyingkirkan orang yang berada di depannya dan salah seorang yang berada di depannya dan salah seorang dari mereka telah berteriak, Teng Tutiang, maafkan kami yang terlambat menyambutmu. Saking takutnya, semua orang yang ada di situ pada bubar. Sedang para pedagang kecil yang melihat keadaan tidak benar, berlalu dari situ. La Siapa juga segera menarik tangan Jie Ho untuk berlalu dari situ. Tapi baru saja mereka berjalan beberapa langkah, mendadak berkelebat sebuah bayangan orang dan menghadang di depan kedua orang muda itu, orang itu tak lain daripada Kie Pak Nian. Kau hendak pergi ke Mansia Wacu? Setelah engkau berani menangkap The Cenggong, engkau tentunya juga mempunyai nyai untuk bertempur denganku, bukan? La Siapa yang mengetahui susah bagi dirinya dan Jie Ho lolos dari situ, segera menjawab dengan suara lantang, Kie Pak Nian, jangan kau kira dengan mengandalkan jumlah besar kalian bisa menghina kami sehabis berkata demikian, ia segera mencabut pedangnya. Dalam pada itu Jie Ho telah membentak, Kie Pak Nian, kau apakan adikku? Telah dibunuh jawab Pak Nian dengan dinginnya. Mendengar perkataan itu, Jie Ho segera memelototkan matanya. Lalu dengan mengucapkan sepatah kata pun ia lantas menusup Pak Nian. Lebih baik kalian maju dengan serentak ejek Pak Nian seraya mengeguskan serangan Jie Ho. Berbareng dengan itu, Pak Nian mencabut pedangnya dan menggunakan gerakan hengkenghwi towa tau melayang melintasi sungai, balas menyerang Jie Ho. Dengan adanya serangan tersebut, Jie Ho terpaksa harus mundur dua tindak. Lah siapa tidak tinggal diam, siapa sudah segera membantu Jie Ho mengerubuti Pak Nian. Tatmokiam hoatnya Pak Nian ternyata liahai sekali dan di samping itu ia hendak membanggakan kepandainya itu dimainkan demikian rupa, selain cepat pun hebat sekali, setiap serangan selalu diarahkan ke tempat yang membahayakan dan mematikan. Kala itu Jie Ho yang berdiri di samping Teng Tusu secara singkat ia menceritakan kejadian di kota Lhasa pada akhir ini dan sengaja ia mengangkat-ngangkat lawan untuk membakar hati si Tujin. Teng Tujin yang mendengar cerita itu hanya memperdengarkan tertawa dinginnya saja dan matanya terus ditujukan ke gelanggang pertempuran. Di wajah Jie Pak Nian memperlihatkan kecongkakan hatinya, ia mengira bahwa di dalam 8-10 jurus akan berhasil mengalahkan atau menawan lawannya. Tidak sangka Jie Ho yang begitu bertempur sudah lantas mementangkan Sin Hoa Kiam Hoat dan Lah siapa sebentar menggunakan Sin Hoa Kiam Hoat di lain saat menggunakan Tian Ong Kiam Hoat dan mendadak permainannya. Berubah lagi dengan menggunakan Lui Chong Kiam Hoat yang dapat dipelajarinya dari Partai Buliang dan ditambah pula dengan gerakan yang didapatnya dari Chang Bakan, dengan begitu permainan pedangnya jadi aneh serta hebat. Siapa sebenarnya gurumu? Cuhui Hejit? Laliak Tau? Tio Tayung bentak Kie Pak Nian kemudian. Setelah selesai bertempur aku baru memberitahukanmu jawablah siapa. Jie Ho yang melihat semangat Pak Nian tidak bersatu lagi, tak mau ia menyianyikan kesempatan itu, segera menyerang dengan menggunakan gerakan Caiten Xiaohang atau awan berwarna mengelilingi puncak, serangan itu bukan saja dilakukan sangat cepat pun hebat sekali. Dengan adanya serangan tersebut, Kie Pak Nian buru-buru membela diri dengan melompat agak ke belakang, apa mau jatuhnya didekatlah siapa, terang siapa tidak mau menyianyikan kesempatan itu, siapa sudah menabaskan pedangnya ke tubuh Pak Nian. Untuk mengegoskan diri dari serangan itu sudah tidak mungkin, maka Pak Nian mendongko sedikit, tapi tak urung tutup kepalanya kena terbabat sedikit. Sedang pada saat itulah siapa sudah lantas menyusulkan pula serangan berantai, yaitu menggunakan tipu-tipu pehentiang kawah tawawan yang berbentuk anjing, serangan ini ditujukan ke ulu hati Pak Nian. Pengsah lokyan atau burung belibis jatuh di pasir, gerakan pedangnya dilintangkan dan tiat kegu kente atau sapi besi membajak. Serangan ini ditujukan ke bagian bawah dari tubuh Pak Nian. Melihat serangan yang beruntun itu, walaupun benar ilmu silat Pak Nian cukup tangguh, tapi tak kuasa ia menangkis ketiga serangan tersebut dengan berbareng, maka terpaksa ia harus Melompat ke belakang guna menyelamatkan dirinya dari ancaman pedang lawan dan mukanya jadi berubah merah padam, saking malu dan marahnya. Agak tergetar juga hati Teng Tzu dan Inhuo Shio, terutama sekali si imam si Teng itu dan hati imam itu jadi berpikir, kepandaian kedua anak kecil saja sudah begitu lihai, apalagi burunya, yang tentunya lebih tinggi beberapa tingkat dari mereka. Ternyata Tujin ini adalah gurunya The Wichu, yaitu Teng Luichu dari Cian Sanpei. Dia dulu menerima surat permintaan dari The Ceng Ong yang memohon kepadanya supaya melindungi Ceng Ong pergi ke Tibet. Tapi karena pada saat Tuzusi Teng masih mempunyai urusan penting yang belum dibereskan, maka berjanji bahwa ia akan menyusul delapan hari kemudian. Menurut perhitungan Ceng Ong, imam itu sudah akan sampai dalam beberapa hari itu, maka ia segera menyuruh Pak Nian menyambutnya dari tempat yang masih agak jauh, tidak sangka di situ akhirnya Pak Nian bertemu dengan Jie Ho dan La Siepa. Adapun Kie Pak Nian setelah tidak berhasil menjatuhkan kedua anak kemarin, di samping gusar ia pun menjadi sangat malu terhadap Teng Tujin. Tapi akhirnya ia mendapat suatu akal untuk menjatuhkan kedua pemuda itu, lalu sambil tersenyum ia berkata, sungguh suatu Kiam Hoat yang bagus, ilmu pedang yang indah. Mari kita main beberapa jurus lagi. Baik, mari, jawablah Siepa dan Jieho dengan suara hampir berbareng. Sehabis berkata demikian, mereka sudah hendak menerjang Kie Pak Nian dengan pedang masing-masing. Tidak takutkah kalian dengan pedang pusak aku ini? Tanya Pak Nian sambil tetap tersenyum. Sehabis berkata demikian, dengan tidak menunggu jawaban, ia masukkan pedangnya ke dalam sarungnya kembali. Setelah aku melayani kalian bertempur, orang. Orang pasti akan mengatakan aku menghina Ho Pue, maka tidak usah dikatakan kalau aku mengalahkan kalian dengan pedang, maka baiklah aku menyambuti serangan-serangan kamu dengan tangan kosong saja. La Siepa dan Jiehai merasa dengan perubahan yang mendadak Rikie Pak Nian, kalau tadi pada wajah si orang Shikie menunjukkan romen benci dan gusar, tapi mengapa sekarang mendadak wajahnya berseri-seri? Tapi kedua anak muda itu tidak sempat dan tidak ada waktu untuk memikirkan perubahan sikap lawan mereka itu. Dalam pada itu Jihua telah berkata, Su Heng, mari kita bereskan dia titik. Sehabis berkata demikian, Jihua menerjang sambil membentangkan Sin Hoa Kiam Hoatnya. Sedanglah Siepa sambil mengiakan turut menerjang seraya membentangkan ilmu yang paling diandalkan dari Tian Oung Pei, yaitu Nukeng Kepah Chou. Wajah Kie Pak Nian tetap tidak berubah, masih berseri. Tampak kemudian tubuhnya menerobos Kian kemari di antara sinar pedang, tapi anehnya ia tidak balas menyerang. Keadaan itu membuat Teng Lui Chou dan In Hwa Oshyo yang menonton di samping jadi merasa aneh dan tidak tahu maksud Kie Pak Nian berbuat demikian. Demikian pertempuran yang dilakukan oleh ketiga orang itu sebentar saja melewati 30 jurus. Semakin lama Kie Pak Nian tampak Nja jadi semakin bersungguh-sungguh dan semakin lincah gerakannya. Sebalik Nja dengan Lasiepa dan Jihua, hati mereka lama-kelamaan jadi bercampur cemas. Mengapa ilmu tangan kosong orang ini lebih liahai dari ilmu pedangnya pikir Jihua? Walaupun kedua anak muda itu berpikir demikian, tapi serangan mereka tetap dilancarkan dengan hebatnya, namun mereka tak kuasa untuk menjatuhkan Pak Nian. Kie Pak Nian bagaikan kupu-kupu yang menerobos di antara kuntum bunga, dengan mudahnya meloloskan diri dari ancaman sinar pedang. Keadaan demikian membuat Lasiepa dan Jihua di samping gemas pun jadi semakin cemas, mereka makin memperhebat serangan mereka, begitulah, sebentar saja, 10 jurus lagi telah dilalui. Setelah bertempur pula seketika lamanya, hati Jihua jadi semakin cemas, pada suatu ketika ia lantas menggunakan gerakan Chai In Xiao Hang atau awan berwarna mengelilingi puncak, ujung pedangnya dimainkan demikian rupa, diarahkan ke bagian atas dari tubuh Kie Pak Nian. Melihat itu, Lasiepa segera meneriaki kawannya, tahan Jihua tapi cegahan itu sudah tidak keburu, sebab sudah terdengar Kie Pak Nian tertawa besar, setelah hujung pedang hampir mengenai keningnya, ia tundukkan sedikit kepalanya, kemudian menerobos dengan menggunakan gaya Tiong Kiong. Lasiepa ketika melihat keadaan membahayakan kawannya, cepat-cepat ia menusuk ke belakang Kie Pak Nian, tapi usahanya itu tidak berhasil, sebab hampir bersamaan waktunya dengan itu, mendadak terdengar teriakan Jihua, berbareng mana pedangnya terpental ke tengah angkasa. Pada saat itu tampak Kie Pak Nian telah menggerakkan kakinya dan Jihua segera tersepak jatuh. Kie Pak Nian tidak berhenti sampai di situ, setelah berhasil menendang jatuh Jihua, ia sudah lantas mencabut pedangnya dan disabatkan ke arah pedang Lasiepa, membikin buntung pedang Lasiepa. Untuk menarik pedangnya sudah tidak keburu, maka akhirnya Lasiepa mengambil keputusan nekat, yaitu mencontoh perbuatan gurunya, Chuhu Yejit, Tempo Hari, yaitu melekatkan pedangnya dan mengadu tenaga dalam. Bila ilmu pedang memang betullah Siepa masih dapat menghadapi Kie Pak Nian, tapi bila kalau mengadu tenaga dalam, Siepa bukanlah menjadi tandingan Pak Nian. Maka tak sampai, sepeminum teh, dikening Lasiepa telah mengucur keringat dingin, kuda-kudanya pun sudah agak goncang. Ketikalah Siepa berpaling, ia melihat bahwa pada saat itu Jihua diikat oleh NHO Osiang. Di dalam keadaan kritis ini, mendadak terdengar suara perintah, halus suara itu serta enak didengar, Kie Tong Tai, lepaskan dia. Ketikalah Siepa mengangkat kepalanya, tidak jauh dari situ berdiri seorang gadis, yang rasanya ia pernah bertemu, malah pernah berhadapan dengannya. Tanpa terasa ia jadi merasa kaget dan aneh. Kau-kau kenapa bisa datang kemari kata Pak Nian sambil membelalakan matanya. Aku hendak turut menyambut suhu. Orang itu bukan menjadi tandingan, untuk apa engkau melukainya jawab Nona itu sambil tersenyum. Dia bukankah musuh ayahmu tanya Pak Nian. Kalau begitu biarlah aku yang membersihnya, Nona itu berkata lagi sambil tetap tersenyum. Nona itu tak lain dan lak bukan daripada The Hou Lye Chu, Putri The Cengong. La Siepa tidak mau menyianyikan kesempatan itu, ia segera mengerahkan seluruh tenaga dalam yang masih ada padanya guna melepaskan lekatan pedangnya dari pedang lawan. Berbareng dengan itu ia menggunakan gerakan Sie Siong Chiao Hoan In, melompat ke belakang. Ketika Kie Pak Nian sadar, La Siepa sudah berhasil membebaskan diri. Sebetulnya bila Kie Pak Nian meneruskan pedangnya menyerang La Siepa, si pemuda pasti akan terluka, tapi mendadak terlintas dalam pikirannya bahwa di situ terdapat The Hou Lye Chu, maka ia batal menyerang dan ketika ia memandang La Siepa, telah menghilang di antara kelompok orang yang tengah menyaksikan pertempuran itu. La Siepa yang begitu berhasil melarikan diri, bagaikan kuda yang sedang mengamuk yang terlepas dari selanya, terus lari menuju kegelasan. Sesampainya di gunung itu, barulah ia dapat bernapas lega. Entah apa sebab The Hou Lye Chu menolong aku, bila tidak kebanyakan aku pasti akan menemui Malapetaka. Aku adalah musuhnya, yang telah menangkap ayahnya untuk dijadikan barang tanggungan, tapi mengapa kini ia malah menolongku pikir La Siepa? Walau ia telah berpikir pulang pergi, tapi tetap tidak dapat jawaban yang konkret. La Siepa karena takut dikejar oleh Kie Pak Nian, setelah mengasuh sebentar, ia lari lagi menuju ke selatan. Dengan terjadinya pertempuran itu, bukan saja tidak dapat mencari Ciam Giyok Lan, malah sebaliknya jadi kehilangan Cie Ho, maka di dalam hati La Siepa jadi sangat gundah. Kemudian ia sampai di sebuah jalan, yaitu jalan menuju ke tempat di mana Chu Wia Jit dan lain-lainnya berjanji akan bertemu. Tapi kemudian La Siepa balik berpikir, seandainya nanti ia bertemu dengan Chu Wia Jit, tapi pada waktu itu Kie Pak Nian dan lain-lainnya telah pergi jauh. Kalau saja di tengah jalan mereka sengaja menganiaya Jeho, itu bukan suatu hal yang remeh. Maka akhirnya La Siepa mengambil keputusan nekat, yaitu mengikuti mereka dari belakang dan menunggu suatu kesempatan baik untuk merebut Jeho dari tangan mereka. Maka La Siepa segera mengambil jalan semula untuk menguntit rombongan Pak Nian dan lain-lainnya. Di lain pihak, Kie Pak Nian, In Hao Osiang, Teng Lui Chu, terus menuju ke barat guna pergi ke bengkah untuk mencari Ceng Chin Jin. Apa sebab mereka mencari Ceng Chin Jin inilah suatu siasat dari The Cengong. Sebabnya ialah. Pada suatu pagi, ketika The Cengong baru saja terjaga dari tidurnya, mendadak ia menampak di atas tiang pengelari tertancap sebuah golok tajam, digagang golok itu diikat sehelai kain yang digulung. Keadaan itu membuat The Cengong jadi sangat terkejut, segera berteriak memanggil pengawalnya. Ketika para pengawal datang dan mencabut golok itu, di atas kain itu tertera tulisan sebagai berikut bila engkau berani mencelakai Ceng Bakon dan Jieho, hati-hati dengan jiwa anjingmu. Pada malam harinya, mendadak orang-orang berteriak ada kebakaran, keadaan itu membuat istana potala jadi geger dan kacau. Ternyata istal kuda, yang terletak di belakang istana telah terbakar dan ditambah pula dengan tiupan angin, yang membuat di jago merah jadi semakin hebat mengamuknya. Sebentar saja istal, kandang, kuda telah terbakar habis, ada beberapa puluh ekor kuda yang terpanggang dan banyak ada sebagian yang masih keburu diselamatkan dan berkat kerja keras dari orang yang berada di situ, akhirnya kebakaran tersebut hanya di istal kuda itu. Baru saja api tersebut berhasil dipadamkan, mendadak di bagian depan istana terdengar bunyi kentongan. Orang banyak segera menuju ke bagian depan istana dan berbareng dengan itu terdengar orang berteriak, tangkap maling, tangkap penjahat. Tak lama kemudian terlihat seorang berlari-lari masuk ke kamar The Cengong dan mengabarkan bahwa ada penjahat yang mencoba untuk merampas Chang Bakan, entah berapa jumlah mereka dan telah melukai banyak orang. Ketika Kie Pak Nian, yang sehabis menolong kebakaran, datang ke ruang depan itu, penjahatnya telah kabur, yang nampak di situ hanyalah sejumlah tentara Chang dan lama, banyak di antaranya yang terluka dan setiap di tubuh mereka selalu terdapat sebutir Lian Chu yang melesak ke dalam daging, dalam masuknya butiran Lian Chu itu. Melihat keadaan itu, tanpa terasa Kie Pak Nian diadih mengerutkan alis dan menginsyafi bahwa tadi tentunya ada kawanan orang gagah yang menerjang ke dalam istana dan menimpukan Lian Chu dengan menggunakan gerakan boantian hoaie atau hujan arak memenuhi angkasa. Maka kemudian Pak Nian menyuruh setiap orang kembali ke posnya masing-masing serta menjaga di setiap tempat yang penting. Selagi si orang Sikie mengatur rencana, mendada ada seorang lari mendatangi, yang begitu sampai lantas berteriak, celaka, de Ceng Ong pingsan. Dalam pada itu Kie Pak Nian telah memerintahkan kepada Goan Kong Hoa Sio, Tan Cieng dan beberapa orang Siewie untuk melindungi de Ceng Ong dan selebihnya menjaga setiap tempat penting dan memesan, Andai kata mereka melihat seseorang yang dicurigai, hendaknya memukul kentongan sebanyak tiga kali. Tapi malam itu nyatanya tidak terjadi suatu apa. Sebaliknya dengan orang ditugaskan menjaga, mereka jadi kecapaan setengah mati, akhirnya saking ngantuk, mereka jadi teridur. Tapi ada beberapa orang lama tinggi yang pada pagi harinya hendak mengikuti pelajaran pagi yang dilakukan oleh Dalai dan Panhen, namun walaupun mereka telah menunggu sampai agak siang, tapi yang ditunggu masih juga belum datang. Ada dua orang lama yang tak sabaran, sudah lantas masuk ke dalam istana guna mengundang kedua Buddha hidup itu untuk memberi pelajaran pagi, tapi tidak sangka bahwa Dalai dan Panhen lama tidak terdapat di istananya. Kejadian itu membuat kedua lama yang masuk itu jadi sangat terperanjat, mereka segera membunyikan lonceng, sehingga membuat para Siewie, tentara Ceng. Lama yang baru saja tidur layap-layap, jadi terjaga kembali. Sedang Sieng Chieh sudah segera memerintahkan orangnya untuk mencari keempat penjuru. Kejadian itu membuat Kieh Pak Nian, yang baru saja hendak mengasoh, jadi membatalkan. Maksudnya, ia lantas memimpin Goan Kong Huo Sio dan lain-lainnya guna membantu mencari Dalai dan Panhen lama. Setelah ribut-ribut kira-kira sejam lebih, akhirnya ada seorang lama kecil yang berhasil menemukan kedua Buddha hidup itu. Ternyata Dalai dan Panhen dikurung di dalam kakus, dada mereka disilangi oleh sehelai kain yang berbunyi, bila kalian berani melakukan sesuatu terhadap kami dari agama merah, inilah contohnya. Pada hari itu De Cenggong, Kieh Pak Nian dan Sieng Chieh lantas berunding. Mereka dapat datang dan pergi dari sini tanpa bekas, maka lebih selamat kiranya kita cepat-cepat kembali ke kota raja, pangeran dan mengutarakan maksudnya. Betul apa yang dikatakan oleh Ong, ya, tapi kata Pak Nian. Tetapi apa tanya De Cenggong cepat? Menurut pendapatku, semua itu adalah siasat mereka untuk mengacaukan pikiran kita. Mereka mengharap supaya kita cepat-cepat kembali ke kota raja dan di tengah jalan mereka akan merampas persakitan, yaitu Chang Bakan, maka menurut pikiranku, lebih aman kiranya kalau kita terus berdiam di sini. Apa katamu tanya De Cenggong dengan gusarnya? Selama Chang Bakan masih berada di tangan kita, mereka tentunya tidak akan berani mencelakai kita. Di sini kita boleh sembunyikan pemimpin agama merah itu di suatu tempat rahasia, dengan demikian mereka akan sukar untuk menolongnya. Berlainan hal dengan di jalan, bila saya mengecil kewibawaan kita sendiri, tapi kenyataannya, aku tak sanggup untuk menghadapi si Nenek Bangsat Ho Sim Leng, terkecuali kalau Teng Lui Chu atau Cheng Chin Jin yang membantu kita. Betul apa yang dikatakan oleh Kietai Jin. Nenek Bangsat itu sangat liahai dan kini ia juga dibantu dengan Chu Wia Jik dan lain-lainnya. Dengan jumlah kita seperti sekarang, kita bukanlah menjadi tandingan mereka, selas yang Cieh. The Cheng Ngong adalah seorang tua yang licin, ketika mendengar perkataan kedua kawannya, ia tidak segera menjawab, hanya mengelus-elus diingguknya. Bila demikian keadaannya, baiklah. Teng Lui Chu telah hampir sampai, lekas putus orang untuk menyambutnya, kata Cheng Ngong setelah lewat beberapa saat lamanya. Menurut pendapat hamba, sebaiknya hamba saja yang pergi menyambutnya. Mengenai Cheng Chin Jin, ia adalah seorang yang aneh, kita harus menyediakan Hoesou, dengan adanya benda itu, kemungkinan ia mau memihak kita, mengenai pelaksanaan untuk mengundangnya, baik kita serahkan saja kepada Ing Hoesho, kata Pak Nian. Habis siapa yang harus berdiam di sini? ditanya Cheng Ngong dengan terperanjat. Harapong ya legakan saja hatimu, menurut pendapat hamba, Ho Sim Leng dan lainnya, setelah meribut selama tiga malam berturut-turut, kini tentunya mereka tengah menanti kabar. Maka kita boleh berpura-pura berangkat ke kota raja, guna mengelabdoi mereka, Pak Nian mengemukakan siasatnya. Ya, kita atur demikian saja Cheng Ngong menietujui. Sekarang hamba segera berangkat untuk pergi ke hak dan siai guna menemui Ing Hoesho, kata Pak Nian kemudian. Setelah Pak Nian berhasil bertemu dengan Teng Luicu, mendadak ia jadi berpikir, adat Cheng Chin Jin sangat aneh, kalau ia mau datang itulah yang terbaik dan bila tidak, ya sudah. Tapi kalau nanti ia hendak menyusahkan Ing Hoesho, itulah bukan suatu hal yang dapat dianggap remeh, sehabis berpikir demikian, ia lantas berunding dengan Ing Hoesho, kemudian memutuskan untuk pergi ke sana bersama-sama dengan Teng Luicu. Sebab andai kata nanti terjadi hal-hal yang diluar dugaan, mereka bertiga boleh menghadapi Cheng Chin Jin seorang. Setelah mengutarakan maksud mereka, Kie Pak Nian dan Ing Hoesho, dengan membawa Kie Hoesho mereka terus menuju ke utara. Sedang Dehwecu karena ada urusan lain, lantas memisahkan diri dan terus menuju ke selatan, tanpa dapat dicegah oleh ketiga orang itu. Adapunlah Siap Pak, sesampainya di kaki gunung Giyok Lasan, ia lantas bersembunyi di dalam gua. Setelah ditunggu sampai setengah malam lamanya, tapi Kie Pak Nian dan lainnya tidak mengejar ke situ, pada saat itulah Siap Pak telah menjadi sangat capek, tapi ia tidak berani tidur, hanya menyenderkan tubuh di dinding gua sambil melamun. Selagi pikirannya tak menentu, sekonyong-konyong Siap Pak mendengar di kejauhan derapan kuda dan berbareng dengan itulah Siap Pak melihat ada sebuah titik hitam yang makin lama makin dekat ke tempatnya bersembunyi. Setelah dekat, begitu mengenali siapa orang yang datang, tanpa terasalah Siap Pak jadi mengeluarkan teriakan tertahan. Orang itu ternyata adalah The Huyetiu. Teriakan tertahan dari Siapak rupanya dapat didengar oleh Huyetiu, ia segera menghampiri asal suara itu, sesampainya di depan gua, Huyetiu lantas menghentikan kudanya dan melompat turun, kemudian berteriak ke dalam gua, siapa di dalam? Kala itu jantung La Siapak memukul dengan hebatnya. Sebetulnya ia tidak ingin menjawab pertanyaan itu, tapi mulutnya telah menyahuti, Aku, bila engkau tidak keluar, biarlah aku yang masuk, kata Huyetiu sambil tertawa perlahan. Sehabis berkata demikian, dengan merabah-rabah, nona demasuk ke dalam gua itu. Di mana kau tanya Huyetiu setelah ia berada di dalam gua. La Siapak tidak berani menjawab, tapi mendadak tangannya telah kena dipegang oleh sebuah tangan yang halus lagi lembut, berbareng dengan itu terdengar The Huyetiu berkata, kenapa kau tidak bersuara? Gua itu memang kecil, hanya cukup untuk dua orang, sehingga dengan datangnya Huyetiu ke situ, mereka jadi harus duduk saling berdampingan, sedang tangan Huyetiu tetap memegang tangan Siapak. Sejak dilahirkan La Siapak belum pernah bertemu dengan wanita yang begitu baik dengannya, di samping itu hidungnya juga mengendus semacam bau harum yang halus, keadaan itu membuat jantungnya jadi memukul bertambah hebat. Sedang Huyetiu makin lama makin merapatkan tubuhnya, maka La Siapak segera merasa ada kelembutan tubuh si nona, keadaan itu hampir saja membuat La Siapak menjadi pingsan, entah karena apa, siapa namamu tanya Huyetiu sambil tertawa genit. La Siapak tidak menjawab pertanyaan itu. Sedangkan pada saat itu nona telah berkata lagi, tidakkah engkau ingin mengetahui namaku? Bukankah kita telah pernah bertemu sampai dua kali? Pertanyaan Huyetiu itu membuat pikiran La Siapak jadi melayang kemasa dia dan kawan-kawannya meribut di Istana Potala dan lain-lainnya, tapi ia tetap tidak menjawab pertanyaan si nona. Apalah yang sedang kau pikirkan? Baik aku memberitahu namaku kepadamu, aku bernama The Huyetiu. Apa sebab engkau menolongi aku? Tanyalah siapa mendadak. Ditanya begitu, Wadiah Huyetiu segera menjadi merah, kemudian dengan perlahan ia menjawab, karena aku suka kepadamu. Ketika mendengar perkataan itu, tubuh siapa jadi gemetar perkataan nona itu mengandung suatu arti yang dalam dan luas. Sebagai seorang pemuda yang cerdik, ia segera menginsyafiakan kedatangan nona itu. Sedang Huyetiu lagi-lagi makin merapatkan tubuhnya. Sedangkala itu terlintas di dalam pikiran siapa akan diri Cialisie dan Ciam Giyoklan, cepat-cepat ia agak menjauhi tubuh si nona, tapi mendadak kepalanya jadi terbentur dengan batu gua. Sakit katanya Huyetiu sambil tersenyum ketika melihat kelakuan si pemuda, lalu nona ini mengulurkan tangannya, mengelus-elus wajah si pemuda. Siapa segera mencium sebuah kelembutan tangan serta bau harum menyerang hidungnya. Namun mendadak, terlintas lagi sesuatu di dalam pikiran pemuda. Sila itu, ia cepat-cepat berdiri dan sekali lagi kepalanya terbentur dengan dinding gua itu, tapi siapa tidak memperdulikan segala itu, ia sudah lantas lari keluar gua seraya berteriak, di mana kau, Cialisie. Lekas tolong aku. La siapa, kenapa kau tanya Huyetiu sambil menyusul keluar gua? Deku Nio, kau pernah menolong jiwaku, budi mana takkan ku lupakan seumur hidup dan aku harus membalasnya katalah siapa setelah lewat beberapa saat. Dengan apa engkau hendak membalas budiku, tapi aku tidak mengharapkan itu semua jawab Huyetiu sambil tersenyum. Nona The Orang bukanlah semacam tumbuhan yang tiada berperasaan, budimu itu pasti akan ku balas, tapi, anak tolol, bicaralah dengan jelas jangan sepotong-potong seperti itu kata Huyetiu lagi sambil tersenyum dengan manisnya. Tapi, tapi kenapa engkau bisa menyukai aku? Itu masih perlu ditanyakah? Yang nyata aku suka terhadapmu, titik dan beres jawab Nona The dengan berani. Sehabis berkata demikian, setindak demi setindak Huyetiu menghampiri siapa. Sebetulnya lah siapa bermaksud hendak melarikan diri, tapi kakinya bagaikan terpaku di tanah. Di bawah sinar seng rembulan, terlihatlah kedua orang itu saling berpelukan, pada saat itulah siapa telah mabuk kepayang dan dirinya bagaikan sudah tiada di dalam dunia ini. Pada saat itu telah mendekati kentongan keempat, di bawah sinar seng rembulan, terlihatlah kedua orang itu saling berpelukan, pada saat itulah siapa telah mabuk kepayang dan dirinya bagaikan sudah tiada di dalam dunia ini. Di Huyetiu berbaring di dalam pelukan si pemuda dan mulutnya mengguman, sekali aku membuka mulut, ayahku pasti akan menyetujui hubungan kita ini. Lh siapa ketika mendengar perkataan ayahku, seperti seorang yang baru terjaga dari tidurnya, segera mendorong Huyetiu dan berkata dengan suara keras, Huyetiu kita tidak dapat saling berkasih sayang. Baik aku beritahu kepadamu, ayahmu adalah musuh besarku, bila pada suatu ketika aku kena ditawan olehnya, ia pasti akan membunuhku. Hati Huyetiu menjadi pedih dan peluh ketika mendengar perkataan itu, hatinya jadi memukul keras. Tapi sesaat. Kemudian ia telah menenangkan dirinya, lalu berkata, Lh siapa, seandainya betul ayahku tidak menyetujui hubungan kita, kita toh boleh melarikan diri, aku akan mengikutimu sampai ke ujung langit sekalipun, asal saja engkau menyetujuinya. Huyetiu, susah mencari orang setia sepertimu. Tapi, aku tak dapat berhubungan terus denganmu, sebab engkau adalah seorang nona dari tingkat atas, sebaliknya aku adalah seorang gelandangan dari kalangan Kang O. berkata sampai di situ, ia berhenti sebentar, kemudian baru meneruskan, di samping itu, kini aku sudah, sudah mempunyai kekasih, maksudmu potong Huyetiu dengan cepatnya. Lh siapa hanya menganggukan kepalanya. Anggukan kepala Lh siapa membuat Huyetiu menjadi lesu, lalu membalikan tubuhnya dan menangis. Huyetiu, aku sangat berterima kasih kepadamu, Lh siapa berkata perlahan. Sebetulnya ia hendak mengucapkan beberapa perkataan untuk menghibur si nona tapi tak tahu ia apa yang harus diucapkannya. Sesaat kemudian Huyetiu membalikan tubuh dan tersenyum, entah senyumnya itu paksaan atau bukan. Sudahlah, siapa nama kekasihmu itu? Dapatkah engkau memberitahukan kepada ku tanya nona kemudian? Namanya Chie Lissie, jawab siapa tanpa berpikir lagi. Huyetiu segera menyekah air matanya dengan ujung bajunya, kemudian ia memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, aku ucapkan selamat. Sehabis berkata demikian ia lantas menuju kudanya. Tapi baru saja kudanya lari beberapa tindak, mendadak binatang itu mengangkat kaki depannya dan berhenti. Di depan, kuda tersebut ternyata telah berdirilah siapa. Sambil menyodorkan cambuk, siapa berkata, Nona, ini cambukmu. Dengan tidak mengatakan suatu apa, Huyetiu menariknya, saking keras tarikannya itu, membuat cambuk itu putus. Dan di lain saat kuda yang ditunggangi oleh The Huyetiu telah lari ke depan dengan cepatnya dari situ, di lain saat si Nona beserta kudanya telah lenyap dan pandangan siapa. Kini tinggallahlah siapa yang berdiri bengong di situ, memandang terus ke belakang si Nona manis yang baru berlalu dari situ, di lain saat si Nona beserta kudanya telah lenyap dari pandangan siapa. Pada waktu itulah siapa telah sangat lelah, tapi karena takut Huyetiu datang lagi ke situ untuk mengganggunya, ia lantas paksakan diri untuk naik ke atas gunung. Ketikalah siapa mendaki sampai ke pinggang gunung, ia lantas memandang ke sekeliling tempat itu guna mencari sebuah gua untuk mengasuh. Sekonyong-konyong terlihat olehnya, bahwa tidak jauh dari tempat itu terdapat sekelompok pohon berdiri, di belakang pohon berdiri itu bagaikan ada sebuah gua. Ia segera menghampiri dan mencabut pedang panjangnya guna membabat pohon berdiri tersebut. Tapi pohon berdiri itu ternyata sangat banyak, keadaan itu membuat la siapa jadi merasa aneh dan pikirnya, di gunung Giyoklasan hanya terdapat pohon tua yang telah berumur dari ratusan sampai ribuan tahun, jarang sekali terdapat pohon berdiri seperti ini, pohon ini bagaikan sengaja ditanam oleh seseorang. Sambil membabat pohon itu, la siapa memandang ke depan, terlihatlah olehnya, bahwa di situ ada terdapat sebuah papan batu yang berdiri lempang. Di kedua samping batu papan itu terdapat dua gundukan tanah yang bercampur batu. Batu yang berdiri lurus dan gundukan tanah itu membuktikan memang adalah buatan orang, tampaknya di dalam gua itu mesti terdapat sesuatu yang aneh. Sehabis berpikir demikian, siapa mempercepat membabat pohon berdiri dan akhirnya sampai juga ia di depan batu papan itu. Ketika ia menggunakan tenaga untuk mendorong batu tersebut, sedikit pun tidak bergeming. Diperhatikannya batu papan itu, terlihatlah olehnya, bahwa tebal batu itu mencapai satu dipa lebih, panjangnya lebih kurang tujuh dipa dan lebarnya lebih dari tiga dipa, maka sudah dapat diduga, bahwa berat batu itu sedikit niadua sampai tiga ribu kati. Maka tak heran kiranya, biarpunlah siapa telah menggunakan sekuat tenaganya, ia tetap tidak berdaya untuk membuat batu itu bergeming, apalagi untuk merubuhkannya. Setelah merabah-rabah di kedua pinggiran batu itu, mendadak ia berteriak, aku ada akal ia pergunakan tenaganya untuk menggugurkan batu-batu yang melekat di sisi batu papan tersebut. Tapi batu yang hendak dicongkelnya sangat keras, walau nun si pemuda telah menggunakan banyak tenaga, tapi hanya berhasil menggugurkan beberapa ratus buah batu kecil. Pada saat itu telah terjadi sebuah lubang, ketika siapa memandang ke dalam, terasa olehnya ada semacam hawa yang memuakan menghembus keluar, oleh karena pada saat itu sangat gelap, maka ia tidak dapat melihat apa-apa. Cepat siapa mundur beberapa belas langkah dan menghirup udara segar. Hawa yang memuakan itu terus saja keluar dari dalam gua itu, melalui lubang dibatu olehlah siapa tadi. Sesaat kemudian, barulah siapa berani menghampiri lagi batu papan itu, sekali lagi digunakannya tenaganya, tapi karena batu tersebut kelewat berat, walau ia telah berusaha bagaimana keras pun akhirnya sia-sia saja usahanya. M keadaan itu membuatlah siapa agak gugup, di dalam kegugupannya, mendadak ia mendapat akal. Lain, segera menusukan pedangnya ke bagian kanan dari batu papan itu dan nyatanya bahwa di situ bukanlah terdiri batu-batu kecil, tapi tanah belaka. Kejadian itu membuatlah siapa jadi sangat girang, segera mengerahkan tenaganya dan di lain saat di situ telah terjadi sebuah liang yang cukup untuk seorang guna masuk ke dalam gua. La siapa cepat-cepat masuk ke dalam dan mengeluarkan batu api serta menyalahkan api di sebuah ranting kering. Dengan adanya api tersebut, pemuda sila itu jadi dapat melihat dengan jelas keadaan di dalam gua tersebut. Di dalam gua itu ternyata kosong melompong, kecuali sebuah peti besi yang sebagian dari peti itu tertanam di tanah. Siap Alantes menduga, bahwa dulu ada orang yang tinggal di dalam gua itu, setelah bisa memindahkan batu papan seberat lebih kurang 3.000 kati, kalau bukannya dewa, pasti adalah orang luar biasa. Dan peti besi itu, pasti adalah barang warisan dari orang luar biasa itu. Dengan hati-hatilah siapa memotong kunci peti besi itu dengan ujung pedangnya, kemudian cepat-cepat lari keluar gua lalu diambilnya sebuah dahan pohon yang agak kecil tapi panjang. Dari kejauhan dicongkelnya peti itu dengan menggunakan dahan pohon panjang tersebut sehingga terbuka. Begitu terbuka, dari peti tersebut menghembus keluar hawa busuk yang memuakan. La siapa cepat-cepat lari keluar gua. Tadi makanya ia berbuat demikian, sebab ia takut kalau kalau di sekitar peti besi itu mengandung senjata rahasia dan sebagainya, sekali-kali tidak ia sangka, bahwa bukannya senjata rahasia yang keluar dari dalam peti itu, tapi hawa busuk yang memuakan keluar dari dalamnya. Sesaat kemudianlah siapa baru berani masuk ke dalam. Dari dalam peti itu diambilnya sebuah barang yang dibungkus oleh kulit kambing. Hati siapa jadi sangat girang, sebab ia mengetahui bahwa benda itu pasti adalah benda. Pusaka, ketika diangkatnya, terasa enteng. Waktu dibukanya, ternyata kulit kambing itu berlapis-lapis, sampai belasan lembar jumlahnya. Orang luar biasa itu ternyata berpikiran panjang, kalau saja ia tidak melapis dengan kulit kambing yang demikian banyak, benda yang ditanam di dalam tanah itu pasti akan rusak, pikir siapa. Setelah lapisan tersebut telah terbuka seluruhnya, la siapa segera melihat ada sejilid kitab yang dibuat oleh kulit kambing. La siapa segera mendekati api guna membaca hurufnya, terlihatlah olehnya bahwa di sampul kitab itu tertulis, Kitab Ilmu Pedang Tian Liok, diperuntukkan bagi yang berjodoh, di bawah judul itu tertera perkataan Lerian Liok beserta Tai Tong Hian Cheng tahun ke-2. Ketika dibuka lembaran pertama, tertera di situ beberapa ratus huruf kata pendahuluan. Setelah siapa membaca keseluruhannya, ia lantas menghela nafas, saking kagum dan sedihnya. Ternyata Lerian Liok adalah seorang kiam hek kelas 1 yang menjadi pembantu utama dari Li Tsu Chong. Telah lama ia mengikuti Li Tsu Chong untuk melakukan ekspansi bagi negaranya, yaitu memikinkan siasat untuk menggempur Kocong, Uhian dan mengalahkan TOU Kok Hwe. Kocong, Uhian adalah tempat-tempat yang terletak di Tibet, sedang TOU Kok Hwe kini adalah provinsi Kokonor. Akhirnya Li Tsu Chong mendapat perintah dari Kaisar Beng, yaitu Li Xiebin, untuk mengantarkan Bun Sengkong Chu ke Tibet. Di dalam perjalanan itu, tak ketinggalan Lerian Liok ikut mengiringinya. Setelah Tsu Chong selesai menjalankan tugasnya, lantas kembali lagi ke Tiang An. Sedang Lerian Liok karena suka akan tempat yang sepi dan sifatnya selalu ingin menyendiri, ia jadi menetap di Gunung Giyok Lasan. Kemudian setelah Li Xiebin wafat, anaknya, Li Xiebin menggantikan kedudukannya dan mengganti sebutan sebagai Goan Hian Cheng. Li Xiebin terkenal sebagai Kaisar Tukang membunuh menteri-menteri yang pernah berjasa. Setelah mencelakakan Li Xiebin sampai mati, lantas memerintahkan beberapa orang gagah untuk pergi ke Tibet Guna memanggil Li Tian Liok untuk kembali ke kota Raja Guna menerima kedosaannya. Mendapat panggilan itu, Li Tian Liok hanya bisa menghela nafas saja, seluruh kepandayan yang dimilikinya lantas dicatat di sebuah buku dan di samping itu ia juga meninggalkan perkataan diperuntukkan bagi yang berjodoh. Di samping kitab itu, yaitu Kitab Ilmu Pedang Tian Liok, masih ada sebilah pedang yang diberi nama Kanbokiam, pedang itu ditempuh selama enam tahun lamanya baru rampung. Setelah meninggalkan kedua benda pusaka itu, Tian Liok lantas pergi ke kota Raja Tak Lama kemudian ia pun matilah di bawah tangan Kaisar Li Tai. Dengan mengikuti petunjuk dari kata pendahuluan dari kitab itu, akhirnya La Siepa berhasil menemukan pedang yang digantung di salah sebuah dinding gua itu. Ketika dicabutnya pedang dari serangkanya, tanpa terasa La Siepa jadi berteriak kaget. Terlihat pedang itu mengeluarkan cahaya yang amat terang, yang membuat gua itu yang tadinya gelap, kini menjadi terang-benderang. La Siepa Lantas mengetahui bahwa pedang itu pasti adalah pedang pusaka. Ketika diperhatikannya gagang pedang tersebut, ternyata dibuat daripada emas lemas, di pangkalnya terdapat kepala naga. Pembuatannya sangat halus dan teliti. Di tengah-tengah gagang itu tertera nama Lietian Liok. Nanti aku akan memikinkan sebuah sarung pedang yang terbuat dari emas murni, dengan demikian baru sepadan dengan pedangnya. Di dalam girangnya, La Siepa Lantas mengeluarkan kitab ilmu pedang Tian Lioknya dan dibacanya dengan teliti sekali. Di dalam kitab itu, selain terdapat pelbagai macam care untuk menyerang, menangkis dan sebagainya, di samping itu juga dijelaskannya bagaimana care menggunakan pedang dengan sangat teliti. Lain daripada itu, di situ juga dilampirkan keistimewaan daripada ilmu yang diciptakan oleh Lietian Liok. Keadaan itu membuat La Siepa di samping bersyukur pun jadi merasa terima kasih kepada Tian Liok. Cepat-cepat ia menjura sampai sembilan kali ke dalam gua itu seraya bersumpah. Kini setelah aku, La Siepa mendapatkan buku dan pedang L.O.C.E.N.P.E., berjanji bahwa nanti, setelah aku berhasil mempelajari isinya akan segera mengembara di dalam kalangan Kang Ou untuk menumpas yang kuat tapi jahat dan menolong si lemah. Sehabis bersumpah atau lebih tepatnya berjanji, Siepa lantas keluar dari dalam gua itu dan memasang kembali batu-batu yang tadinya telah digugurkannya serta menaburkan kembali pohon dua berduri yang tadinya telah dibabatnya. Sehingga, setelah kira-kira sejam kemudian, gua itu telah kembali seperti semula. Barulah pada saat itu Siepa meninggalkan tempat itu. Pemuda sila ini sekali-kali tidak meninggalkan giyoklasan itu, hanya mencari sebuah tempat yang agak lebar untuk mempraktekan ilmu yang dapat dipelajarinya dari kitab pelajaran ilmu pedang Tianliok itu. Pada mulanya ilmu itu tampaknya biasa saja, malah agak mirip dengan Tatmokyam Hoat. Tapi sebagai seorang yang cerdik, Siepa lantas menduga bahwa di dalam gerakan-gerakan tersebut pasti tersembunyi suatu keistimewaan maka tak bosannya ia berlatih dan berlatih lagi, terus diulanginya perbuatannya itu sampai beberapa kali. Setelah berlatih lebih kurang tiga hari lamanya, betulah di dalam ilmu itu tampak keistimewaannya. Barulah pada saat itu Siepa bernapas lega, tapi ia tetap belum puas dengan apa yang telah diperolehnya itu, ia masih ingin mencari terus, guna lebih memperdalam ilmunya itu. Sebetulnya pemuda yang dibesarkan di Tibet ini hendak berdiam terlebih lama lagi di gunung itu, tapi apa mau pikirannya selalu teringat akan Chiam Giyoklan dan Chie Lissie. Maka kemudian terpaksa ia turun gunung, maksudnya hendak kembali dulu kelasa guna memberitahu kepada gurunya perihal tertangkapnya Chie Ho, setelah itu ia akan mengembara seorang diri di dalam kalangan Kang Ou untuk mencari Chie Lissie, biar bagaimana ia hendak mencari sampai ketemu baru puas hatinya. La Siepa lantas pergi ke sebuah kota kecil yang letaknya tidak berjauhan dari gunung Giyoklasan. Setelah membeli seekor kuda bagus, buru-buru Siepa mengeperk kudanya menuju ke barat daya. Setelah melakukan perjalanan selama sehari, akhirnya sampailah ia di sebuah kota besar yang bernama Pang Tau Sia. Jarak di antara kota itu dengan kota Lhasa hanya tinggal 6 sampai 70 li lagi. Pada waktu itu hari telah mendekati Senja, sedang dari mulut kuda yang ditunggangi oleh Siepa telah mengeluarkan busa putih dan tak dapat bergerak lagi. La Siepa lantas mencari seorang kenalannya dan menyuruhnya untuk tolong membelikan seekor kuda, guna mempersiapkan untuk melakukan perjalanan malam. Kenalannya segera menyanggupinya dan berlalu dari situ. Sedang Siepa menunggunya di sebuah warung arak. Tak lama kemudian, sekonyong-konyong masuk seseorang, tanpa sebab ia lantas mengusir Siepa dengan menggunakan bahasa Tibet, lekas berlalu, bila tidak, akan kuambil jiwa anjingmu. Ketika Siepa mengangkat kepalanya, terlihat di hadapannya berdiri seorang Tibet yang beralis tebal bermata besar. Apa sebab engkau jadi mengusir diriku? Tanyalah Siepa sambil tersenyum. Mau apa engkau menanyakan sebabnya? Selelah aku bilang pergi, lebih baik engkau berlalu dari sini, bila tidak akan kuikat engkau untuk kemudian diserahkan kepada Sieng Cieh. Jawab orang itu dengan dinginnya. Lha Siepa begitu mendengar perkataan Sieng Cieh, hatinya jadi tergerak. Elo Oyacu, setelah engkau adalah orangnya Sieng Cieh, aku akan segera berlalu dari sini, kata Siepa sambil tetap tersenyum. Rupanya engkau tahu gelagat juga kata orang Tibet itu. Mana Sieng Cieh to'e lama? Aku bermaksud hendak belajar. Mengenal kitab suci dari dia, kata Siepa lagi. Mendengar perkataan pemuda itu, orang Tibet itu menjadi marah dan membentak, mau apa engkau begitu cerewet, ia hampir sampai kemari, lekas engkau berlalu dari sini. Bukankah engkau juga hendak belajar menjadi murid Sieng Budha dari Sieng Cieh? Kalau demikian halnya kita adalah orang segolongan. Seumur hidupku adalah paling suka membunuh orang. Maksud to'a lama mengundang kami kemari ialah untuk membunuh orang, bukannya untuk menjadi murid Sieng Budha, jawab orang itu dengan tak sabar. Membunuh siapa? Tanya Siepa. Mau apa engkau begitu cerewet, kalau engkau adalah seorang bangsat, pasti akan kubunuh, bentak orang Tibet itu. Aku memangnya seorang bangsat, nah kau bunuhlah. Perkataanlah Siepa membuat orang Tibet itu jadi sangat marah. Segera mentiabut pedangnya. Sedang dalam itu di dalam hati Siepa. Berkata, kau sungguh bagus untuk dijadikan umpan pedangku. Sedang pada saat itu, tanpa berkata orang Tibet telah menyerang dengan goloknya sambil menggunakan gerakan tepek hoasan atau membelah gunung hoa dengan tangan tunggal. Melihat serangan itu, hati Siepa jadi berkata lagi, ini adalah kesempatan yang baik untuk menjajal gerakan yang baru dapat ku pelajari itu. Sehabis berpikir demikian, ia tetap berdiri di tempatnya yang semula. Baru setelah ujung golok musuh hampir mengenai kepalanya, mendadak ia dongkokkan tubuhnya dan mengangkat pedangnya ke atas. Tapi kepandaian silat orang Tibet itu juga tidak lemah dan ia rupanya telah tahu gelagat, cepat-cepat ia menarik goloknya. Tapi siapa tahu gerakan pedang Siepa sangat cepatnya, sebab begitu golok musuh ditarik, pedangnya telah diarahkan ke tenggorokan lawan, serangan itu dilakukan cepat sekali, yang membuat orang Tibet itu walaupun telah berusaha keras untuk menangkis dengan goloknya sudah tidak keburu, maka cepat-cepat ia jatuhkan dirinya ke sebelah belakang, namun taurung sepasang telinganya telah terbabat putus, saking sakitnya ia jadi bergulingan di tanah dan tak dapat bangun. La Siepa tertawa berkah-kahan. Ketika ia memandang ke pedangnya, di atas pedang itu tiada terdapat nodadah walau setetespun. Kemudian La Siepa lantas menendang orang Tibet itu. Pada saat itu orang-orang yang tadinya berada di dalam warung arak itu saking kaget dan takut, mereka lantas pada berlalu dari tempat itu. Sedang La Siepa terus duduk di dalam warung itu. Dari kejauhan terdengar derapan kuda dan tak lama kemudian rombongan penunggang kuda itu telah sampai di depan warung arak itu, sedang yang menjadi kepala rombongan tak lain dan tak bukan daripada Siang Chieh. Ternyata Siang Chieh telah pergi mengundang beberapa orang jago dari kalangan bulim di Tibet bagian depan. Ia karena melihat Kieh Pak Nian telah pergi mengundang orang dan begitu pula Inhue Oshyu. Maka ia merasa dirinya hilang muka lantas pergi sendiri mengundang beberapa puluh orang jagoan. Tadi orang yang telah ditabas putus sepasang kupingnya adalah salah satu di antara sekian banyak jago yang diundang oleh Siang Chieh itu. Siang Chieh dan lainnya begitu sampai di depan warung arak itu segera turun dari kuda mereka. Aku rasa bulu nef pasti berada di dalam, mari silakan kalian masuk. Setelah mengasuh, barulah kita melanjutkan perjalanan, kata Siang Chieh kemudian sambil tersenyum. Betul apa yang dikatakan oleh To'alama kata orang banyak dengan suara hampir berbareng. La Siapa tetap duduk di tempatnya, hanya kini tangannya memegang gagang pedang. Begitu Siang Chieh sekalian masuk, mereka lantas berteriak gusar, sebab mereka melihat bulu nef telah menggelapar di tanah dengan muka bermandikan darah. Sedang di dalam warung itu hanya terdapat seorang lain, yaitu La Siapa. Lekas tangkap Siop Chu itu, ia adalah salah seorang buronan penting, perintah Siang Chieh kemudian. Dari dalam rombongan itu lantas melompat keluar seorang dan membentak, engkau kah yang melukai bulu nef? La Siapa tidak menjawab, hanya menganggukan kepalanya. Siapa engkau bentak orang itu lagi? Dengan tenangnya La Siapa memberitahukan namanya. Kiranya engkau adalah murid dari Inli Kim Kong, pasti ilmu cukup lumayan. Chieh adalah ha-hab tai, pada beberapa tahun yang lalu pernah bergebrak dengan burumu. Mari, kita main-main dalam beberapa jurus, sehabis berkata demikian, orang itu lantas mencabut Sem Chiat Kun, pentungan beruas tiga. Tapi sebelum ia keburu menyerang, mendadak telah tampil ke muka seseorang lain dan lantas berteriak, untuk apa saudara memakai aturan di dalam kalangan Kang Ong terhadapnya, baik serahkan saja kepadaku, Tak Jai To yang menangkap bangsat ini sehabis berkata demikian, ia lantas mencabut Kong Buntia dan langsung menusuk ke diri Siapa. La Siapa juga tidak mau tinggal diam, ia segera mencabut pedangnya, yang terus ditangkiskan ke arah senjata lawannya. Demikianlah di antara kedua orang itu segera terjadi suatu pertempuran yang seru. Sebentar saja tiga puluh jurus telah dilalui, perlahan-lahan tampaknya La Siapa telah berada di atas angin. Pada suatu ketika, mendadak La Siapa memperdengarkan tertawa dinginnya dan berbareng dengan itu gerakannya pun berubah, semakin hebat serangannya dan tubuhnya juga kelihatannya jadi bertambah lincah, sampai suatu ketika terdengar suara trak, bersamaan dengan itu senjata Tak Jai To telah terbabat putus. Melihat keadaan kawannya itu, Hahap Tai sudah lantas maju ke depan dan berkata, biar aku yang menemani. Sambil melompat ke depan, ia barengi menyerang dengan Sam Chiat Kunya. Hebat serangannya itu dan rupanya ia tidak mau memberi kesempatan kepada La Siapa untuk balas menyerang. Terperanjat juga Siapa ketika melihat keadaan lawannya, pikirnya, kepandaian Hahap Tai ini tampaknya terlebih atau tiga tingkat dari Tak Jai To, sehabis berpikir demikian, ia lantas mementangkan buliang incong kiam hoat. Tapi pemuda Sila ini hanya di dalam tempo sebulan saja, maka permainannya jadi masih agak kaku, sehingga akhirnya ia jadi agak terdesak, beberapa kali dirinya terancam bahaya, namun berkat kelincahan tubuhnya, akhirnya dapat juga ia mengaguskan dirinya dari ancaman itu. Pada suatu ketika, Hahap Tai telah menyerang lagi dengan Sam Chiat Kunya, yang diarahkan ke jalan darah Siapa, cepat serta dasyat serangan itu. Diamlah Siapa jadi mengeluh, sebab ia mengetahui bahwa kepandaian Hahap Tai berada di atas dirinya, maka begitu mendapat serangan itu, sambil melompat ke belakang lantas hendak melarikan diri. Kau hendak lari kemana bentak Hahap Tai seraya mengejarnya. Sedang Sam Chiat Kunya telah diarahkan pula ke belakang ulu hati Siapa. Mendadaklah Siapa membalikan tubuhnya dan menerobos di antara senjata lawan, tapi taurung kepalanya kena diserempet oleh senjata lawan. Malah kemudian menusukan pedangnya ke arah si orang Tibet itu. Melihat itu sambil tertawa Hahap Tai lantas menangkiskan senjatanya ke pedang lawan sambil mengerahkan tenaga dalamnya, maksudnya ialah hendak membuat putus atau sedikitnya membuat pedang itu terlepas dari genggaman Siapa. Tapi tidak sangka, begitu senjatanya bentrok dengan pedang lawan, mendadak besi penyambung pentungannya telah terbabat putus, keadaan itu membuat Hahap Tai jadi sangat terperanjat dan segera melompat keluar kalangan. Siang Cieh ketika melihat jago-jago yang diundangnya, berturut-turut telah dijatuhkan oleh seorang anak kemarin, tanpa terasa. Hatinya jadi sangat gusar, segera menggerakkan siantiannya menggempurlah siapa. Memang ini yang sedang kunantikan, bangsat bentaklah siapa. Sehabis membentak demikian, ia lantas membentangkan ilmu Nukeng Kepleh Cokh. Sebetulnya kepandayan Siang Cieh jauh berada di sebelah atas kepandayan La Siapa, namun senjata yang mereka pergunakan berbeda jauh. Di samping itu kinilah Siapa bertempur dengan sangat bernafsu, ia tidak mau memberi kesempatan kepada lawannya, beruntun ia terus membentangkan ke-18 jurus dari ilmu itu. Siang Cieh yang karena tidak mau membuat senjata bentrok dengan pedang pusaka lawan, terpaksa ia jadi hanya mengelit dan dengan begitu ia jadi berada di bawah angin, baiknya kepandayanya boleh dikata sudah cukup tinggi, sehingga walaupun dirinya berada di dalam keadaan terdesak, tapi La Siapa tetap tidak dapat menjatuhkannya. Namun pada suatu ketika bentrokan kedua senjata tidak dapat dihilangkan lagi, yang mengakibatkan putusnya kepala tongkat Siang Cieh. Saudara-saudara, mari kita sama-sama menangkap bangsat ini, lekas teriak Siang Cieh kemudian. Hahap Tai, Tak Jaito dan lain jagoan yang diundang oleh lama besar itu, sudah mencabut senjata masing-masing. Baru saja mereka hendak bersama-sama menerjanglah siapa, mendadak berkelebat empat buah bayangan, yang begitu masuk sudah lantas membentak, tahan. Terima kasih telah menonton!